video kali ini kita akan membuat dimer serbaguna dengan daya 2000 watt ini adalah dimer yang akan kita bikin buat seperti ini jadi stop kontak tapi pakai dimer disini nah ini stop kontaknya dibeli online terus nanti kita akan bikin benda serupa dan ternyata setelah dipongkar eh dalamnya itu kalau kita jadi tahu nah makanya untuk membuat ini bahan-bahannya adalah ini dan ini jadi ini ternyata eh stop kontak dengan eh apa saklar biasa saja nanti kita akan ganti saklar ini eh dengan dimer dimer ini rangkaian dimer ini yang udah jadi ini juga beli di online ini juga beli di online harganya ya di bawah Rp20.000 masing-masing di bawah Rp20.000 jadi ini ya kita bikin ini kita bikin yang ini dari di sini di sini tambah seperti itu nah eh untuk alat-alatnya jadi untuk membuat yang seperti ini kita kita perlu bahan seperti ini dan alat-alat untuk membuatnya tuh kita harus punya obeng kemudian 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 ombengnya ombeng plus ya solder kemudian alat tulis terus ada gunting plat untuk nanti ada beberapa yang akan kita potong dan sebagai tambahan di sini untuk penutup ini kita akan ambil dari bahan bekas plastik ini kebetulan adanya bekas botol alkohol ya kita nanti akan dikit dari sini alatnya satu lagi adalah penggaris terus tidak lupa kalau solder mengholder kita akan perlu 5 oke itu alat-alatnya seperti itu sekarang kita mulai pongkar saja contohnya pertama kita akan bongkar dulu eh si dimernya ini sebagai contohnya kita akan buka ada dua baut yang perlu dibuka disini kita buka dulu bautnya ini tinggal buka aja seperti ini nah inilah eh rangkaiannya seperti ini itu kita taruh dulu disini dan untuk yang stok kontak itu kita yang stok kontak itu kita bongkar juga ini barang yang serupa ya jadi nanti tinggal ganti saklarnya aja ini kita akan ganti dengan dimana satu lagi oke eh sudah terbuka nah jadi seperti ini nanti si saklar ini kita akan ganti dengan kita akan ganti dengan dimer kalau sebagai perbandingan ya inilah eh nah seperti ini lihat tidak nanti kita akan potong kabel ini ya kabel-kabel ini kita ganti dulu oke eh eh langkah berikutnya kita akan potong kabel di kabel disini ya eh kita potong kabelnya potong saja disini seperti itu seperti itu ini juga kita potong yang yang disini ya kita potong itu sama yang di bawah juga ya tapi itu kayaknya gampang di copot ini gampang di copot ini copot dulu seperti ini jadi kita copot baut yang disini untuk copot kabelnya sudah lepas sudah lepas seperti ini 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 ikut lepas nah berikutnya kita copot saklar ini jadi ditekan di kedua sisinya seperti itu tinggal tekan saja nanti ini kalau misalnya tidak kuat bisa pakai obeng atau ada lainnya memang agak keras nih nah seperti itu lepas ini memang sekalanya lumayan bagus ya oke seperti itu ininya kita lepas berikutnya untuk bimbernya yang akan kita pakai disitu nah ini paketannya sudah dengan ininya ya buttonnya ini nanti kita tempelkan disini masukkan disini seperti ini seperti ini set oke nah eh kita bikin penutupnya ini dulu ya kita pangkirkan dulu aja nah kita ukur ini berapa lebarnya adalah eh eh 3,5 kali 1,9 lah 1,9 lah 1,9 lah 1,9 lah 1,8 ya 1,9 3,5 x 1,9 ini kita ambil ini kita potong nanti jadi kita tusuk aja disini nah seperti itu kita potong eh eh kita ambil eh yang disini ya nah seperti itu oke kita dapat eh pepan plastik seperti ini lalu kita akan ukur sesuai ukuran yang tadi 3,5 ya kita bikin disini kita garisin dulu 3,5 3,5 cm ya ini terus tebelnya 1,8 1,9 ya sekitar 2 cm lalu kita garisir lalu kita garisir ya nggak usah susah itu kita potong kita bablasin aja nah seperti itu kita potong cukup keras karena tebal juga ya plastiknya udah 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 berarti itu oke nanti nah ternyata nggak bisa masuk kita perlu cemper-cemper sedikit gitu kita cemper juga kita cemper seperti ini udah coba kita masukkan oke sempurna nah eh selanjutnya kita akan bikin bolong ya nah di sini di 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 tengah-tengahnya bagian-tengahnya kita akan bolongin sebesar lubang ini nah untuk membolonginnya bisa pakai gunting yang tadi kita bolongin aja disini gitu ya nah kira-kira 1 cm 1 cm seperti inilah lubangnya yang cukup masuk di apa disini di potensionya seperti itu jadi nanti ini kita buka dulu si baut ini terus kita pasang disini seperti ini seperti ini ya ini kita pasang tadi plastiknya nah seperti itu nah posisikan seperti ini jadi PCB-nya ini ada di bawah seperti itu ini kita masukkan ini jadi diputar aja nah sudah seperti ini jadi kalau dikencangkan gitu seperti ini seperti ini seperti ini set ini kita kupas dulu kita kupas dulu kita kupas kita kasih timah disini kita kasih timah nya sedikit yang sudah banyak ya 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 Nah, karena ininya menghalangi ini kita harus bersihkan kita bersihkan seperti itu saja ini juga kita harus potong ya nah, seperti ini jadi yang bagian sini kita habiskan bisa pakai solder juga biar nanti ini bisa-bisa masuk ke sini seperti itu selanjutnya kita sambung yang ini ke label yang ini selanjutnya kita sambungkan label merah ini dengan yang ini jadi kupas dulu kita satukan aja di sini seperti itu kita disatukan kita kita solder terus kita pasangkan ke sini kita pasangkan ke sini kita pasang di sini kita pasang di sini seperti ini kita pasang di sini kita pasang di sini kita pasang di sini kita pasang di sini seperti itu sangat seperti itu saja cukup aman nah itu kita pasang bautnya itu baru kita pasang dan set nah pasang di seperti di tekan sudah kita tes seperti itu nah kita tes dengan gerinda jadi mesin gerinda ini apa kita kecilkan dulu itu kita nyalakan kita pelan kita rancang kita rancang kita berdua pergerakan saja kita rancang ya tidak ada panas ya cukup aman untuk memastikan kita selesai dan ini yang masternya kita pastikan kita buka lagi kita bandingkan agak sedikit hangat sih tapi tidak masalah kita pasang pasang begitu saja kita kencangkan sekarang yang masternya kita pasang oke ini yang master ini yang baru saja dibikin seperti itu seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati